Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan menyediakan dana untuk pilpres satu putaran maupun dua putaran. Sebelumnya Komisi 2 DPR menyetujui pagu anggaran pemilu 2024 hanya untuk laksana pemilu dan pilpres putaran pertama saja. Hal ini sampaikan Presiden selesai uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun pada larang Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu 13 September 2023. Sehari sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Komisi 2 DPR menyetujui pagu anggaran pemilu 2024 untuk KPU sebesar 27,39 triliun rupiah dan Bawaslu 11,6 triliun rupiah. Pagu anggaran tersebut hanya untuk pelaksanaan pemilu dan pilpres putaran pertama. Adapun kebutuhan anggaran pirpres putaran kedua untuk KPU dan Bawaslu yang nilainya sekitar 20 triliun rupiah, belum mendapat kepastian dari pemerintah.